Bersilat di area persawahan, sebuah tradisi yang dilakukan leluhur masyarakat Minang sejak ratusan tahun lalu. Tujuannya sederhana, sebagai ungkapan suka cita dan saling menghormati sebelum masa cocok tanam atau menyambut panen. Namun kian lama tradisi ini kehilangan pamornya. Peduli akan hal ini, para pemuda Minang pun mencoba merevitalisasi kebudayaan mereka. Yang semula hanya tradisi, kini mereka kemas menjadi sebuah pertunjukan budaya yang syarat nilai seni bernama Sile Lanya. Sebenarnya sebuah tradisi persawahan bukan merupakan tradisi yang memiliki nama sebenarnya. Cuma orang Minangkabau itu juga akrab melakukan Sile di sawah, cuman belum memiliki nama khusus dan tidak begitu dipopulerkan gitu. Jadi kami mencoba merevitalisasi semua aktivitas Sile di persawahan itu dalam bentuk revitalisasi budaya agar generasi sekarang itu kembali mengemari Sile. Awalnya upaya pelestarian Sile ini jadi konsumsi para fotografer profesional. Gerakan yang indah para pendekar di antara percikan lumpur menjadi objek yang memikat dalam bidikan kamera. Perlahan Sile Lanya menjadi viral dan menarik wisatawan lokal hingga mancanegara. Tak hanya menjadi penonton, wisatawan bisa ikut berpartisipasi dalam pertunjukan ini. Untuk tahap awal pertama kali dulu kita memang khusus untuk fotografer. Jadi efek lumpur itu memang sangat menarik untuk fotografer. Karena habis itu berlanjut fotografer share di media mereka, di media sosial mereka akhirnya menjadi viral bagi masyarakat dan akhirnya bisa dipergunakan untuk pertunjukan. Dan perkembangannya itu sampai sekarang yang bukan orang Sile pun itu sudah mulai mengemari Sile Lanya. Tapi kita mencoba untuk menjadikan wadah silaturahmi kepada seluruh pandeka-pandeka yang ada di khususnya Sumatera Barat. Jadi kita buat sebuah agenda Alik Minangkabo Sile Retreat yang di dalamnya ada galanggang Sile Lanya. Dan kita pun mencoba untuk meminta partisipasi tamu-tamu luar negeri untuk juga ikut Sile di persahawan tersebut. Banyaknya masyarakat yang mulai mengemari Sile Lanya jadi semangat tersendiri bagi para pendekar Minang. Mereka pun giat melakukan Sile Lanya tanpa harus menunggu acara tertentu. Karena mereka ingin kebudayaan ini menjadi tradisi sehari-hari yang dicintai. Itu sekarang di ranah Minang ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Jadi kita sebagai warga atau masyarakat Minang kembali mengangkat bahwa Sile inilah Sile Minang. Inilah Sile yang harus kita lestarikan. Saya pengen belajar itu karena jadi di saat suatu saat Sile ini mulai hilang. Jadi saya kan bisa mengembalikannya lagi, memulainya lagi gitu. Walaupun di daerah, bukan di daerah saya. Harapan ke depan ini disokong oleh mungkin pihak-pihak terkait bagaimana melestarikan budaya kita dan juga menjadi suatu ikon lagi bagi Sumatera Barat. Khususnya dan umumnya untuk dunia luar juga mengenal Sile berikut dengan falsafah dan filosofinya. Mempertahankan tradisi dengan balutan inovasi inilah yang akan terus dilakukan pemuda Minang. Harapan mereka sederhana, hanya ingin Sile Menangkabau menjadi primadona di ranahnya.